Hai Sobat Army, apa kabar? Tahun 2020, Kementerian Pertahanan Malaysia sudah mulai mengevaluasi dan menguji beberapa kendaraan tempur untuk mengganti kendaraan kondor dan shipmash yang sudah menua. Malaysia membutuhkan 400 unit kendaraan pengganti dan harus bisa dibangun secara lokal di Malaysia. MOD Malaysia bermaksud mengganti sekitar 30-an unit kondor yang digunakan oleh malbat yang bertugas di Unifil, Libanon, dan juga mengganti sekitar 150-an unit kondor yang digunakan Angkatan Darat Malaysia, dan mengganti ratusan unit shipmash 6x6 yang sudah menua. Kondor yang bertugas di Unifil akan digantikan oleh kendaraan 4x4, sedangkan kondor dan shipmash yang bertugas di Angkatan Darat Malaysia akan digantikan dengan kendaraan 6x6 yang baru. Beberapa perusahaan pun telah mengikuti tender ini, seperti VNSS Turki menawarkan PARS 6x6, ada Hyundai Rotem Korea Selatan yang menawarkan K806, ada PT Pindad Indonesia yang menawarkan ANOA 6x6, ada General Dynamics Land System Kanada, belum tahu menawarkan apa, kemungkinan pandur 6x6, atau jika ada yang tahu bisa kasih info di komentar. Kemungkinan besar, pemenang dalam tender ini adalah Turki dengan PARS 6x6-nya. Sekarang, lawan berat dari VNSS adalah Hyundai Rotem dari Korea Selatan, karena, dua perusahaan memiliki keunggulan tersendiri, dan Angkatan Darat Malaysia pun sudah akrab dengan produk dari dua negara tersebut. Siapapun memenangnya, semoga kendaraan baru ini menjadi daya pukul yang menakutkan bagi Angkatan Darat Malaysia nantinya. Terima kasih telah menonton!